Keluarga Henry Coe memiliki bisnis porselen selama beberapa dekade. Tapi menurut Henry, dalam dua tahun terakhir penjualan mereka turun sekitar 20 persen. Untuk bisa tetap bertahan, ia menekan biaya produksi dan pengemasan bahkan laba yang diperolehnya. Henry juga melindungi bisnisnya dengan mencari ceruk produk yang diminati pelanggan di Timur Tengah dan Eropa. Kita harus berusaha untuk membuat perubahan. Jika kita harus membuat perubahan, kita harus membuat perubahan. Jika kita tidak membuat perubahan, kita pasti akan membuat perubahan. Bagi sejumlah pedagang, pasar barang kecil Yiwu adalah tempat berlindung dari terpaan perlambatan ekonomi Tiongkok. Pusat dagang yang sangat besar ini mencakup beberapa kilometer dan ditempati oleh 60 ribu toko. Menurut pengelolanya, bila pengunjung mampir tiga menit ke setiap toko, maka setidaknya perlu waktu 13 bulan untuk mengunjungi keseluruhan fasilitas ini. Etalase toko hanya salah satu cara menjaring pembeli. Perlu kreativitas lain, seperti penjualan lewat internet, seperti yang dilakukan desainer jam ini. Kunci lain adalah mempertahankan pelanggan loyal dan kemampuan mencari cara untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang berubah di pasar global yang ketat ini. Bob Shiu tidak berdagang di pasar Yiwu karena memiliki bisnis di tempat lain, tapi menurutnya keuntungannya terus meningkat. Dan semangat seperti itulah yang tampaknya membuat para pedagang di pasar Yiwu masih terus menaruh harapan. Menurut sebagian kalangan, meski ada banyak tantangan seperti melemahnya perekonomian global, tapi sektor bisnis selalu bisa mendapatkan cara untuk terus bertumbuh. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.